I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Umberi Informasi seputar Persebaya Mengenai kabar kontra Angga Sabutra dan Abdul Estaluhu Sampai sekarang masih belum juga menemui titik terang Sekretaris Persebaya, Ram Surahman mengatakan Belum ada kepastian terkait status Angga dan Abdul Yang direkrut dari PS Tira Persikabu itu Belum ada perkembangan Kata Ram, dari pihak Persebaya sudah melakukan berbagai upaya Salah satunya menemui Pangdam 5 Brawijaya Mejen Wisnu Prasetya Budi Pertemuan itu dilakukan pada 20 Januari lalu Angga Sabutra adalah anggota TNI yang berdinas di wilayah Kodam 5 Brawijaya Pertemuan itu dilakukan untuk menjalin tali siraturahmi Antara Persebaya dan Kodam 5 Brawijaya Menurut Ram, manajemen terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak Mulai manajemen PS Tira Persikabu maupun pimpinan kesatuan Angga dan Abdul di TNI Hal itu dilakukan agar ada kejelasan soal dua pemain tersebut Apalagi Ram menyebut dua pemain itu sudah menerima uang muka dari pihak Persebaya Angga memang diharapkan segera bergabung dengan Persebaya Apalagi Persebaya baru saja mencoret Rahmanuddin Mantan keeper Borneo FC itu dinilai tak layak untuk bergabung dengan squad Persebaya Hal itu sebenarnya tidak mengejutkan Karena Rahmanuddin memang tak pernah tampil bersama Borneo FC di Liga 1 musim lalu Dengan itu Persebaya hanya memiliki dua keeper yaitu Rifki Mokodompit dan Hernando Ari Sementara untuk Abdul juga sangat dibutuhkan Sebab hanya ada Nasir yang merupakan back kiri di Persebaya Sejatinya ada Rahmat Irianto yang bisa bermain di berbagai posisi Termasuk sebagai back kiri Namun Rian panggilan Rahmat Irianto itu berposisi asli sebagai stopper Aji memang berharap keduanya segera bergabung Karena mereka kan sudah tanda tangan kontrak Tapi kami harus tunggu kepastiannya seperti apa Ujar Aji Santoso Meski belum ada kepastian mengenai Angga dan Abdu Pelatih Persebaya Aji tak mau ambil pusing Dia akan tetap menyiapkan timnya untuk Liga 1 musim ini dengan maksimal Dia mengucapkan bahwa skuad Persebaya saat ini sudah siap untuk mengarungi kompetisi musim 2020 Mengenai kick off Liga 1 yang dimajukan pada 29 Februari nanti Juga dinilai tak akan jadi masalah bagi anak asuhnya Karena mau kapanpun Liga dimulai Persebaya ini sudah sangat siap mengarungi kompetisi musim ini Kata pelatih Persebaya Aji Santoso Nah itu tadi informasi seputar Angga, Abdu, dan Rahmanuddin Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih